Saat Habib Hashim pekalongan, datuk dari Habib Lutfi bin Yahya mendaftar menjadi santri Mbah Kiai Soleh Darat, Habib Umar orang tua dari Habib Hashim ini tidak mengantarkan putranya langsung. Akibatnya Mbah Soleh Darat tidak mengetahui siapa sebetulnya santri baru dari pekalongan itu. Habib Hashim kemudian diperlakukan seperti santri biasa, yang tidur di lantai, memasak, ngaji, rohan, bersama-sama santri lainnya. Suatu ketika Mbah Soleh Darat Soan berkunjung ke dalam Habib Umar di pekalongan, dari stasiun Mbah Soleh Darat dijemput oleh santri dari pekalongan bernama Hashim. Betapa terkejutnya Mbah Soleh ketika sampai rumah Habib Umar baru diketahui kalau santrinya tersebut adalah Habib Hashim putra dari Habib Umar bin Toha bin Yahya junjungannya. Kenapa kamu tidak ngomong dari dulu bib? Demi untuk menjaga keikhlasan menjadi seorang murid ngaji, Habib Hashim rela tidak memakai nama Famsadat di belakangnya, subhanallah. Terima kasih telah menonton!